Pada Senin tanggal 4 September 2023, saat dikonfirmasi kepada pelaksana teknis proyek Alun-Alunci Amis Hendra Purnama, di lokasi Alun-Alunci Amis terkait terpasangnya Spanduk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, bertuliskan pekerjaan ini dalam pengawalan dan pengamanan TPPPS Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Menurut Hendra, bahwa terpasangnya Spanduk itu karena adanya rencana, akan dilaksanakan peresmian oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada hari ini 4 September 2023. Namun peresmian pekerjaan proyek Alun-Alunci Amis tidak jadi diresmikan, sampai Spanduk tersebut diturunkan kembali. Mungkin apa sih namanya, ini emang belum rampung, dikarenakan ini Pak, kalau untuk kerjaan utama, ini sudah sampai 96 persen, berarti pekerjaan tinggal tinggal disini. Dan juga kebetulan sekali, ada pekerjaan tambah dan akhirnya nilai kontrak berubah, dan waktunya juga berubah sampai dengan tanggal 19 September diperpanjang. Itu atas dasar pekerjaan tambah, atas dasar usulan LH Ciamis, LH Kabupaten Ciamis, yang diantaranya WC Umum, yang di area barat dekat Masjid Agung, dan di area timurnya Birbor. Dan ini sudah ada surat edarannya juga, atas dasar keputusan PPK, atau Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Pak, untuk selanjutnya kapan ini mau diresmikan? Kan jadi katanya? Mungkin untuk selanjutnya setelah habis kontrak, Pak. Setelah habis kontrak, kapan Pak kira-kira? Antara 19 dan 20 September. Jadi itu kesalahpahaman tentang itu? Ya, itu kesalahpahaman, dikarenakan kemarin mau ada rencana peresmian dari Pak Gubernur sebelum rencet, cuma dikarenakan tidak jadi, akhirnya dicobot lagi. Tadi katanya ada yang marah-marah, kenapa diturunkan balihonya? Gimana itu? Itu panik juga, miskomunikasi lah, miskomunikasi panik gitu. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Hendra. Sebagai? Di sini sebagai. Dari Kabupaten Ciamis, reporter Harry Herianto melaporkan untuk Salira TV. Dari Kabupaten Ciamis, reporter Harry Herianto melaporkan lampan itu. Dari Kabupaten Ciamis, reporter Harry Herianto melaporkan. Terima kasih.